Kekalahan telak persik dari Dewa United menunjukkan fakta betapa rapuhnya sektor pertahanan squad berjulup macan putih ini. Selain koordinasi yang lemah, juga akibat dari absennya pilar di lini tengah. Ya, Anderson Donacimento yang biasa menggalang pertahanan absen karena cedera. Ironisnya, pengganti utama bila sang pemain itu absen adalah Fafa Mario Yagalo yang saat ini juga harus berkutat dengan pemulihan cedera. Pelatih persik Marcelo Rospide mengakui pertahanan persik yang ditunjukkan saat melawan Dewa United sudah sangat meresahkan. Gawang macan putih kebobolan tiga gol tanpa mampu membalas sebiji pun. Lebih mengenaskan, satu gol terjadi akibat blunder yang diakibatkan kurangnya komunikasi antara keeper dan barisan pertahanan. Tak bisa dipungkiri absennya Anderson dan Fafa tersebut memang memperparah keadaan. Marcelo berharap paling tidak salah satu dari keduanya akan sembuh di pekan ini. Namun, jika keduanya tetap belum tersedia, Marcelo akan menggunakan pemain seadanya dengan catatan peningkatan penampilan akan dilakukan kepada back tengah yang kemarin dimainkan. Persik akan melakoni laga melawan Persib Bandung di Stadion Brawijaya. Meski Persib juga masih terseok-seok di empat laga awal, namun macan putih tak mau teledor. Kemenangan adalah harga mati pada pertandingan esok Jumat 28 Juli 2023. Karena jika kalah melawan Persib, otomatis Persib akan masuk ke zona degradasi.